Selamat sore semuanya, saya dengan Stenfanus Basuki, kita bertemu lagi di Danamon Financial Friday. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh inflasi terhadap investasi kita. Setelah sebelumnya kita banyak membahas mengenai produk-produk investasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh inflasi terhadap instrumen finansial. Dalam bahasa yang lebih umum, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan atas tingkat harga, barang, dan jasa yang ada di suatu negara. Tingkat inflasi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik merupakan kenaikan dari harga barang dan jasa yang telah dikumpulkan sesuai dengan metodologi perhitungan statistik. Secara umum, tingkat inflasi yang dilaporkan oleh BPS dapat dijadikan sebagai patokan kenaikan harga secara umum yang terjadi di Indonesia. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan atau penurunan tingkat perekonomian di suatu negara. Naiknya inflasi juga akan berpengaruh pada naiknya biaya hidup di negara tersebut. Namun, tidak semua inflasi itu buruk. Dalam batasan tertentu, inflasi dapat berdampak positif bagi perekonomian. Adanya kenaikan tingkat inflasi merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar, selama tingkat inflasi tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jika tingkat inflasi di suatu negara sudah terlalu tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di negara tersebut sudah bertumbuh terlalu cepat. Dan oleh karena itu, diperlukan kenaikan tingkat suku bunga oleh bank sentral agar pertumbuhan tersebut bisa direm sehingga kenaikan inflasi tidak terlalu membebani masyarakat. Dalam kondisi tingkat suku bunga yang cenderung meningkat tersebut, secara umum, harga obligasi dan harga saham akan mengalami penurunan. Sebaliknya, tingkat inflasi yang terlalu rendah atau bahkan negatif mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu negara sudah terlalu lemah. Biasanya bank sentral akan melakukan atau memberikan stimulus kepada market, yaitu berupa penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga tersebut akan berpengaruh positif pada market saham dan obligasi. Mungkin Anda penasaran, berapa data inflasi Indonesia pada saat ini? Berdasarkan data dari BPS, 5 tahun terakhir inflasi kita berada di level 3% hingga 4% per tahunnya. Lalu, apakah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini berpengaruh pada inflasi di Indonesia? Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar pada periode Maret hingga Juni lalu, tingkat inflasi kita tahun ini cukup rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Berdasarkan data BPS, pada periode Januari hingga Juni, inflasi kita hanya sebesar 0,86%. Hal ini terjadi akibat rendahnya permintaan pasar, berkurangnya mobilitas ekonomi yang terjadi selama PSBB berlangsung. Jadi, seberapa besar sih pengaruh inflasi terhadap investasi kita? Hal itu tentu sangat berpengaruh, apalagi jika investasi kita adalah jangka panjang. Sebagai contoh, jika kita berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap, dengan nominal awal Rp1 juta dan bunga 10%, maka di tahun berikutnya, uang kita menjadi Rp1,1 juta. Namun perlu diingat, nilai uang kita juga menurun karena inflasi. Sebagai contoh, jika inflasi sebesar 6%, meskipun bunga tetap 10%, maka keuntungan kita hanya sebesar 4%. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi menjadi dua dari sekian banyak faktor yang menjadi indikator penggerak harga saham dan obligasi. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya, Danamon Financial Friday. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.